Oli Dondokambe mengingatkan kader PDIP agar tetap solid dan menjaga kekompakan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan kantor RPC PDIP Minasa Utara di Kecamatan Air Madidi pada Sabtu pekan lalu. Oli Dondokambe mengatakan kemenangan besar PDIP dalam pilkada 2020 di Sulawesi Utara merupakan buah kerja keras seluruh kader. Namun di satu sisi kemenangan ini malah menimbulkan persoalan baru yakni ribut di antara sesama kader. Oli sebab itu Oli meminta kader PDIP khususnya di Minasa Utara agar melupakan euforia kemenangan. Yang terpenting menurutnya adalah mengelola kemenangan dan tetap solid agar PDIP bisa kembali berjaya dalam pilkada 2024. Kita biasa jadi perjuangan yang tidak terbiasa dengan menang. Kalau seuntung ribut. Waktu kalah selalu bersatu. Tapi kalau dapat kemenangan ribut. Karena belum biasa memanage kemenangan. Jadi bagi kader-kader yang ada di Minasa Utara, mari sama-sama belajar memanage kemenangan di Minasa Utara agar supaya orang boleh menang, menang, menang terus. Pembangunan kantor DPC PDIP Minasa Utara ditargetkan selesai pada September mendatang. Jika tak ada aral melintang, kantor yang menempati lahan seluas 15x80 meter persegi ini akan diresmikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Tukarno Putri. Yung Kelunda Kompas TV Minasa Utara, Sulawesi Utara